Halo teman-teman Wah Jumpa lagi di Diver Story Nah, malam ini Ini udah Diver Story yang keberapa ya? 12 kali ya Alhamdulillah nih teman-teman Masih banyak bergabung dan Malam ini Temanya memang rada-rada Seru ya Yaitu tentang Bisakah tabung selam jadi Tabung oksigen Nah, ini memang Banyak, karena banyak yang Nanya ke Saya nih Kan di lab banyak tabung tuh Nah, jadi Bisa gak dipakai untuk Jadi tabung oksigen Nah, malam ini kita akan diskusi Dengan Mas Bayu Wardono Minggu lalu sempat kita kasih Bocoran-bocoran dikit Untuk Apa, di Diver Story 11 Tentang tabung ini Dan Di sini Saya juga mengajak Teman saya Mas Riza Untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman Bagaimana Tabung Berubah Jadi tabung oksigen Mungkin gak Nah, mungkin teman-teman juga Banyak yang nanya Dan Apa banyak Bakal banyak perdebatan Kita tunggu Mas Bayu Kita lagi bergabung Hei Mas Bayu Selamat malam Ketemu lagi kita Ini Emang kita harus sering Kita harus sering ketemu Emang Ini istilahnya Kalau di basket itu Back to back Back to back Dua kali berturut-turut Ya, tapi Ya, saya terima kasih nih Mas Bayu Yang No problem Terlalu Siap nih Ini kan Teman Ngobrol-ngobrol Terima kasih Ini kan Gak apa-apa Ini kan buat kepentingan Banyak orang ya Jadi Dan ada yang perlu Ada yang perlu kita Kita Apa ya Informasi Yang memang perlu kita Apa namanya Lebih 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 jelas gitu Ke teman-teman gitu Ceritanya Iya, Mas Bayu Sebenarnya Tadinya aku gak terlalu Apa Aware ya Untuk Tabung selam ini ya Nah, tiba-tiba temanku Yang Pengusaha ikan Pengusaha ikan hias Yang mau bawa-bawa ikan 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 Hidup Itu Kota-kota Mas Bayu Bro Bisa Tabung Kenapa Ini tabung Buat ikan Habis katanya Nah, bisa gak kira-kira Jadi Ternyata Oksigen Ini Ya bukan oleh Manusia aja ya Tapi Ya Maksudnya Untuk Pedis Ternyata Teman-teman Yang Apa Menggunakan Oksigen ya Untuk Bawa ikan Hidup Gitu ya Itu ternyata Terkendala juga Nah, ini aku ngajak Mas Riza Tapi Mas Rizanya Belum Udah ada belum ya Mas Rizanya Lihat dulu Mas Riza Adakah Belum ada nih Mas Riza Ya Mas Bayu Kita sambil ngobrol juga Karena gini Karena Ada Ada Beberapa hal juga Yang Sampai Ditaras Yang Mengkhawatirkan Karena Ini kejadian Di Setelah kita Telusuri itu Terjadi di Jawa Tengah Jadi Ada tabung medis Diisi dengan Kompresor Diving Oke Yang artinya Nah Artinya kan Artinya kan Itu Pemahaman Mengenai Oksigen medis Itu harus 100% Kemudian Pemahaman Mengenai Kompresor selam Itu Keluar Udara Apa Kandungan Oksigennya Itu hanya 21% Ini kan Gak dipahami Banyak orang Ini yang Saya pikir Kita perlu Perlu Apa namanya Jelaskan ke Teman-teman Dan ke orang-orang Karena Mungkin Diver sendiri Juga mungkin Masih awam Karena saya Banyak sekali Terima masukan Yang nanya Bisa gak Apa namanya Yang seset itu Dikasih Tabung Tabung selam Wah Ini Mas Rizanya Udah nongol Halo Mas Halo BG Apa kabar Mas Bayu Halo Sehat-sehat Alhamdulillah Udah Berapa bulan Sembuh Mas Mei Udah 2 bulan Mei Kena juga Penyintas Alumni 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 Kenapa Belum Rame ya Belum Kayak sekarang Waktu itu Ya Alhamdulillahnya Gitu Belum Belum Kesulitan Gitu Dapat Rumah sakit Rujukan Di RSPP Simpruk Juga Gak susah Gitu Dan Waktu itu Terisi baru Satu lorong Aja Sekarang Kayak Kayak apa Bagaimana Bisa Bisa Diisi Dimana Saja Gitu Dan lain-lain Memang Selalu jadi Pertanyaan Kan Yang Kayak Gitu Benar 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 Kita Belum Bicara Nitrox Dan Mix Yang Lain Gitu Tankis Cuba Itu Isinya Udara Normal Yang Dipadatkan Nah Udara Normal Itu Ya Yang Kita Hidup Selama Sehari-hari Kita hidup Yang mana Itu Kandungan Oksigen Hanya 21% Gitu Kan 21 Sorry 20,9 Kalau kita Mau Ini Cuman Gampangnya 21% Nah Jadi Ini Juga Menjelaskan Kenapa Kalau Orang Ya Terutama Covid Yang Sedang Kesakit Dan Juga Pasien-pasien Lain Yang Membutuhkan Oksigen Kandungan Tinggi Itu Gak Bisa Dikasih Udara Langsung Dari Tabung Selam Yang Isinya Udara Ini Ini Pertama Kemudian Juga Yang Ini Meneruskan Yang Tadi Kita Bahas Ada Kejadian Dimana Tabung Medis Itu Justru Diisi Dengan Kompresor Selam Nah Ini Kan Juga Salah Maksudnya Gini Artinya Yang Ngerjakan Ini Kan Gak Tahu Bahwa Kompresor Selam Itu Hanya Menghasilkan Udara Biasa Udara Normal Yang Mana Kandungan Oksigen Hanya 21% Nah Ini Yang Perlu Saya Pikir Kita Perlu Jelaskan Ke Teman Teman Yang Lain Ke Masyarakat Itu Pertama Nah Kedua Orang Orang Banyak Yang Nanya Sesuai Topiknya Apakah Tankies Cuba Ini Bisa Dipakai Atau Bisa Digunakan Untuk Menggantikan Tabung Oksigen Medis Nah Ini Jawabannya Terus Terang Kalau Mau Ditanya Ini Jawabannya Ya Dan Tidak Sebenarnya Nah Ini Nanti Mungkin Mas Begir Nanti Bisa Moderasi Soal Ini Karena Ini Memang Betul Ini Masi Pro Dan Kontra Betul Ya Nah Ini Memang Menarik Mas Bayu Jadi Kalau Saya ke Mas Riza Ya Mas Riza Tadi Mas Bayu Udah Cerita Juga Tentang Isinya Tabung Selam Nah Kalau Di Nyalam Sendiri Mas Riza Tabung Selam Itu Ada Berapa Tipe Mas Riza Berapa Ukuran Yang Biasanya Ada Ya Saya Tidak Terlalu Detail Mengetahui Tapi Seingat Saya Kan Ada Yang 12 Liter Almonium Tapi Ini Lebih Lebih Ke Teknis Ke Diving Kalau Saya Kan Sebetulnya Disini Bukan Jadi Narasumber Sebetulnya Jadi Narasumber Masalah Karena Sorry Kalau Saya Membelokan Karena Jadi Gini Saya Latar Belakang Dulu Jadi Kami Di kantor Ada Dua Staff Yang Terinfeksi Dan Keduanya Mempunyai Saturasi Yang Drop Sampai Ke 70an Dan Itu Untuk Yang Penderita Covid Sangat Mengkhawatirkan Dan Harus Mendapatkan Bantuan Oksigen Segera Nah Itu Yang Sampai Sekarang Ini Sampai Barusan Ini Masih Masih Komunikasi Untuk Mencari Rumah Sakit Dan Bantuan Oksigen Nah Di luar Banyak Beredar Pertanyaan Ke kami Para penyelam Bahkan Saudara Saya Sendiri Bang Itu kan Kalau Nyelem Pakai Tabung Oksigen Kenapa Nggak Dipinjemin Ke Rumah Sakit Misalnya Kayak Gitu Pertanyaan Pertanyaan Itu Saya Dengan Pengetahuan Saya Yang Sejauh Ini Terbatas Terkait Dengan Karena Tidak Pernah Langsung Menerapkan Oksigen Oksigen Murni Kecuali Di Pelatihan Rescue Eden Terus Apa Namanya Pada Saat Kita Pelatihan Rutin Tapi Tidak Pernah Tidak Pernah Tau Kalau Misalnya Secara Teori Peralatan Atau Tabung Selam Itu Bisa Dikonversi Menjadi Tabung Diisi Dengan Oksigen Murdi Seperti Yang dilakukan Di Nelayan Ikan Itu ya Nelayan Ikan Hias Nah Itu Akhirnya Yang membuat Saya Harus Menjelaskan Ke Teman-teman Kita Yang awam Ini Bahwa Tidak Semudah Itu Tabung Oksigen Itu Dikonversi Jadi Tabung Sorry Tabung Selam Dikonversi Menjadi Tabung Oksigen Menjadi Diisi Dengan Oksigen Secara Langsung Ada Beberapa Tahapan Saya Sampai Riset Juga Ke Dan Ada Ada Link Apa Namanya Tahapannya Memang Tidak Mudah Harus Ada Proses Pembersihan Proses Penggantian Ada Nah Itu Yang Saya Ingin Saya Tanyakan Ke Mas Bayu Kalau Memang Ada Konversinya Seperti Apa Mas Bayu Kan Tabung Selam Itu Ada Dua Bahan Itu Kan Ada Yang Dari Baja Sama Yang Dari Almondi Nah Kira-kira Gimana Mas Bayu Ini Sebenarnya Saya Mau Jelaskan Perbedaan Signifikan Dari Tabung Skuba Yang Umum Dipakai Di Indonesia Dengan Tabung Oksigen Medis Secara umum Benar Apa Namanya Tabung Skuba Itu Ada Dua Jenis Ada Yang Ada Tiga Sebenarnya Cuman Agak Jarang Itu Tengki Aluminium Yang Sering Kita Pakai Dan Tengki Dari Steel Dari Baja Cuman Di Indonesia Itu Tidak Banyak Terserang Aja Kalau Di Eropa Di Negara Di Amerika Itu Masih Banyak Kita Temukan Yang Pake Tabung Steel Nah Tapi Balik Lagi Ke Konteks Perbedaan Signifikannya Biasanya Tengki Oksigen Medis Yang Dipake Di Indonesia Itu Rata-rata Dari Steel Itu Umum Kalau Kita Ke Rumah Sakit Kita Fasilitas Kesehatan Itu Bisa Lihat Tabung Biasanya Tinggi Warnanya Umumnya Putih Tapi Kadang Ada Juga Yang Warnanya Biru Itu Memang Dikhususkan Kalau Di Indonesia Dipake Untuk Oksigen Medis Nah Yang Membedakan Justru Apa Namanya Signifikan Membedakan Itu Adalah Valve Nah Valve Tengki Scuba Itu Rata-rata Disini Pake Yoke Atau Pake Dean Nah Itu Beda Ini kan Banyak Yang Awam Valve Itu Yang Mana Ya Nanti Saya Kasih Lihat Abis Ini Abis Lanjut Oke Nah Valve Itu Anggep Kerannya Keran Untuk Untuk Ngeluarin Isinya Nah Kalau Ditanya Apakah Tabung Selam Bisa Digunakan Sebagai Container Untuk Oksigen Medis Kalau Ditanya Sebenernya Di Scuba Karena Saya Kebetulan Juga Instructor Technical Itu Memang Di Technical Diving Itu Banyak Dipake Bahkan Saya Saya Sediri Di Rumah Ada Yang Isinya Memang Oksigen 100% Hanya Saja Perlakuan Untuk Tengki Scuba Itu Bisa Dipake Untuk Oksigen 100% Itu Melibatkan Banyak Hal Dan Ini Harus Dikerjakan Sangat Hati-hati Pertama Misalnya Selalu Disarankan Itu Kayak Tengki Yang Baru Ya Kenapa Baru Karena Itu Pasti Belum Pernah Dipake Untuk Apa-apa Dan Segala Macem Kita Tahu Juga Apa Namanya Kondisinya Dan Lain Yang Kedua Itu Harus Di Oksigen Cleaning Namanya Jadi Ada Satu Prosedur Dimana Itu Tengki Dibersihkan Sehingga Dia Layak Diisi Oksigen Kenapa Harus Dilakukan Oksigen Cleaning Nah Ini Kuncinya Sebenernya Gak Banyak Orang Tahu Bahwa Oksigen Konsentrasi Tinggi Kita Bicara 95% Keatas Sampai 100% Oksigen Konsentrasi Tinggi Itu Berpadu Dengan Tekanan Yang Tinggi Itu Adalah Potensial Fire hazard Kalau Kalau Gak Gak Percaya Ini Mas Begin Kemarin Pernah Cerita Orang Yang Budidaya Ikan Kan Itu Plastiknya Sering Diisi Oksigen Nah Itu Sudah Banyak Kejadian Orang Si Plastiknya Itu Meledak Kebakar Hanya Gara-gara Salah Penanganan Entah Kena Percikan Rokok Kena Panas Matahari Dan Sebagainya Jadi Oksigen Konsentrasi Tinggi Ini Bukan Gas Yang Main-main Ini gas Yang Sangat Bahaya Sebenarnya Jadi Penanganannya Dan segala Macem Nah Itu Baru Kita Bicara Tabungnya Belum Lagi Kita Bicara Valve-nya Karena Musuh Dari Oksigen Itu Adalah Kotoran Pertama Residu Dan segala Macem Bahan-bahan Yang Non-oxigen Grade Nah Kemudian Juga Gak Boleh Ada Oil Gak Boleh Ada Kontaminan Oil Gak Boleh Ada Grease Grease Yang Non-oxigen Compatible Sehingga Ini Harus Si Valve Ini Harus Di Kalau Saya Boleh Bilang Itu Di Modifikasi Sebenarnya Atau Menggunakan Kalau Saya Saya Pribadi Saya Pakai Valve Yang Memang Khususus Untuk Oksigen 100% Itu Secara Penampilan Sama Tapi Dalemannya Itu Beda Sekali Antara Lendrat Beda Dan Segala Macem Gitu Nah Ini Yang Menurut Saya Menjadikan Tengki Scuba Kalau Mau Digunakan Untuk Menyimpan Oksigen Itu Prosesnya Sangat Rumit Bukan Gak Bisa Sangat Rumit Memerlukan Orang Yang Paham Sekali Dan Certified Terutama Certified Untuk Melakukan Yang Namanya Oksigen Cleaning Ini Gak Bisa Sembarangan Orang Yang Harus Mereka Punya Apa Namanya Sertifikat Untuk Oksigen Service Kemudian Orang Yang Maka Sekarang Bayangin Diver Yang Bukan Technical Diver Itu Kadang Gak Paham Untuk Menangani Oksigen Apalagi Orang Awam Contoh Yang Paling Sering Terjadi Orang Awam Ini Gak Tahu Bahayanya Oksigen Murni Oksigen Kadar Tinggi Mereka Maka Maka Sembarangan Contoh Paling Simpel Mereka Buka Valve Sembarangan Karena Valve Oksigen Bukanya Harus Pelan Pelan Kemudian Ini Juga Penting Penanganan Oksigen Itu Harus Dilakukan Oleh Petugas Medis Ya Perawat Apa Namanya Paramedis Sebagainya Kenapa Karena Mereka Sudah Melalui Training Jadi Kombinasi Ini Yang Menurut Saya Agak Merepotkan Dan Menyusahkan Kalau Orang Awam Disuruh Maka Gitu Mas Begin Wow Ini Tabung Oksigen Ini Banyak Sekali Yang Apa Yang Belum Terkuak Jadi Saya Baru Tahu Juga Bahwa Ya Memang Dibuat Spesial Karena Tadi Yang Seperti Mas Bayu Sampaikan Ya Sebenarnya Tabung Oksigen Tekanan Tinggi Itu Mudah Terbakar Oksigen Itu Bahan Bakarnya Api Bahan Bakarnya Api Oksigen Udara Biasa Bahan Bakarnya Api Dia Baru 21% Gimana Yang 100% Kalau Mau Saya Bisa Kasih Lihat Boleh Mas Kalau Ada Silahkan Mas Begin Minta Dikasih Lihat Saya Kebetulan Siapkan Supaya Teman-teman Bisa Lihat Bedanya Nah Ini Adalah Apa Namanya Dekoteng Saya Dekoteng Saya Kalau Saya Technical Diving Ini Isinya Oksigen 100% Nah Yang Membedakan Itu Adalah Dia Harus Ada Marking Harus Ada Marking Harus Ada MOD 6m Kenapa Karena Kalau Salah Pakai Ini Fatal Ini Dekoteng Saya Ada Marking Nya Lagi Dua Posisi Nah Yang Ini Yang Saya Bilang Ini Valve Yang Umum Dipakai Di Scuba Ini Dia Pakai Yang Din Nah Ini Kalau Teman Teman Lihat Ini Adalah Nah Ini Valve Nya Adalah Valve Khusus Oksigen Ini Dia Pakai Ini Yang Memang Sistemnya Din Karena Yang Kita Pakai Nah Regulator Nya Mas Kalau Oksigen Ini Juga Sama Kayak Kalau Kita Belajar Nitrox Harus Dedicated Nah Ini Kebetulan Ini Harta Karun Saya Mas Nah Ini Ini Regulator Yang Yang Memang Khusus Untuk Oksigen Jadi Saya Juga Harus Taruh Dia Di Dalam Plastik Ini Dedicated Mas Ini Apa Namanya Regulator Untuk Anus Saya Untuk Deko Saya Dia Warnanya Khususus Selangnya Pun Dia Apa Namanya Khusus Ya Nah Ini Dia Dinn Ini Saya Gak 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 Saya Gak 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 Untuk Untuk Yang Lain Hanya Khususus Untuk Oksigen Nah Ini Yang Tanky Oksigen Apa Namanya Deko Nah Kalau Ini 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 Adalah Tanky Tanky Oksigen Dan Maaf Saya Gak Bisa Kasih Contoh Yang Oksigen Medis Karena Saya Gak Punya Nah Kalau Dilihat Tanky Oksigen Dan Mirip Tabung Skuba Ya Tabung Skuba Dia Aluminium Dia Aluminium Ya Ini Ini Bedanya Dia Valfnya Beda Dia Dia Memang Valf Untuk Oksigen Grade Yang Ini Yang Membuat Supaya Gak Salah Dengan Apa Namanya Pemakaian Oksigen Biasa Ini Tentunya Dengan Regulator Yang Memang Khususus Regulator Memang Oksigen Grade Dia Nah Kalau Dan Ini Pakainya Model Seperti Ini Ini Dia Dipasang Dipasang Dipasangnya Begini Nanti Nah Dia Pasangnya Nanti Begini Nah Ini Salah Satu Bentuk Kehatian Mengenai Oksigen Kalau Ditanya Terus Muternya Dimana Nah Supaya Gak Salah Muter Dia Ininya Dilepas Mas Puterannya Jadi Kalau Kita Mau Buka Itu Kita Harus Pasang Dulu Kayak Begini Nah Baru Kita Puter Selesai Selesai Itu Baru Dicopot Ini Ini Yang Apa Namanya Membedakan Dengan Tabung Tabung Apa Namanya Subba Biasa Kalau Oksigen Medis Yang Kita Pakai Kebetulan Saya Punya Anunya Punya Apa Namanya Regulator Nah Regulator Yang Dipakai Itu Tipenya Begini Bulnose Namanya Bulnose Ini Ini BS Saya Lupa BS Berapa Tapi Saya Ingat Nomor Tiga Ini Ini Yang Umum Dipakai BS Itu British Standard Ini Yang Dipakai Di Oksigen Medis Nah Ini Kalau Dimasukin Kesini Ini Gak Bisa Gak Nyambung Dia Beda Ini Yang Memang Satu Prinsip Kehatian Mengenai Penanganan Perbedaan Tank Oksigen Medis Dengan Tank Scuba Sebenernya Begitu Mas Begin Ceritanya Iya Karena Kalau Yang Oksigen Ini Kalau Leaking Bahaya Juga Ya Oksigen Itu Sebenernya Bisa Dianggap Kayak Gas Mas Gas LPG Sebenernya Iya Betul Nah Ini Menarik Mas Bayu Mas Bayu Itu Pertanyaan Pertama Bahwa Tabung Oksigen Itu Tabung Scuba Kita Itu Bisa Dirubah Atau Tidak Jadi Tabung Oksigen Ya Bisa Bisa Dirubah Bisa Nggak Tergantung Nah Yang Pasti Apa Perlu Suatu Apa Ya Treatment Ya Treatment Khusus Dan Itu Dilakukan Oleh Orang Profesional Seperti Itu Ya Certified Technician Certified Technician Nah Satu Lagi Itu Sebenarnya Yang Menarik Mas Bayu Oke Nih Orang Nginya Ngejer Lagi Itu Kalau Ngerubahnya Dimana Gitu Ada Nggak Barangnya Sekarang Ini Gini Kalau Ngerubahnya Saya Saya Nggak 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 Bicara Kemana Tapi Yang Pasti Kalau Memang Gini Kondisinya Adalah Ketika Keadaan Sudah Sangat Darurat Tentu Apa Saja Dilakukan Apa Namanya Kita Pasti Cari Cara Gimana Nah Ketika Ada Kemungkinan Ini Kan Orang Pasti Akan Coba Gitu Nah Ketika Itu Mau Menggunakan Tengki Skuba Itu Saya Saran Saya Itu Satu Cari Orang Yang Memang Certified Untuk Melakukan Apa Namanya Perubahan Si Tabung Skuba Itu Menjadi Apa Namanya Dipakai Untuk Oksigen Medis Certified Ini Artinya Bukan Instructor Bukan Hanya Instructor Tapi Dia Certified Oksigen Technician Itu Dari Berbagai Divergensi Ada Dari PDA Dari Apa Namanya Yang Lain-lain Maui Dan Segala Macem Itu Ada Tapi Rata-rata Ini Biasanya Orang-orang Yang Entah Itu Technical Diver Entah Itu Rebrater Diver Itu Biasanya Mereka Tau Dimana Kemudian Kedua Itu Ya Tadi Tengki Saya Sarankan Baru Sangat Saya Sarankan Tengkinya Itu Baru Brand New Kemudian Di Proper Cleaning Baik Itu Tengkinya Maupun Apa Namanya Si Fals Lebih Bagus Lagi Itu Dilakukan oleh Orang Yang Certified Bukan Lebih Bagus Harus Dilakukan oleh Orang Yang Certified Gak Bisa Orang Cuman Oh Cuman Tau Tau Aja Terus Dikerjain Gak Baca Baca Lihat Youtube Bang Abi Dia Certified Loh Kak Bayu Katanya Salah Satunya Itu Salah Satunya Itu Pattern Crime Saya Cuman Saya ulangi Lagi Sekali Lagi Ini Adalah Very Very Last Resource Ketika Masih Bisa Cari Tabung Medis Dan segala Macem Itu Carilah Tabung Oksigen Medis Karena Saya yakin Ini Masih Ada Saya yakin Masih Ada Dan Saya Dapat Info Juga Abi Juga Tau Banyak Orang Orang Yang Pemerintah Ini Sudah Sudah Mulai Apa Namanya Mulai Menyisir Dan Mereka Minta Produsen Tengki Medis Ini Digejot Produksinya Jadi Very Very Last Resource Jadi Jangan Jangan Bilang Wah Karena Saya Nyari Di Satu Dua Toko Gak Ada Apa Namanya Tengki Oksigen Medis Terus Saya Beli Tengki Scuba Untuk Dipakai Untuk Oksigen Medis Itu Salah Cari Dulu Sampai Sampai Dapet Jangan Jangan Cuman Gara Gara Gak Ada Satu Dua Toko Gak Ada Dia Pakai Itu Jangan Saya Nggak Dibilang Harus Ada O2 Cleaning Ya Iya Oksigen Cleaning Tidak Saya Bilang Oksigen Cleaning Itu Apa Prosesnya Kayak Mas Bayu Gini Oksigen Cleaning Itu Adalah Membersihkan Si Tengki Itu Dari Kontaminan Sebenernya Kontaminan Itu Adalah Bahan 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 Yang Kemungkinan Besar Bereaksi Dengan Si Oksigen Murni Kita Bicara Oksigen Hygrade Nah Oksigen Cleaning Itu Adalah Satu Proses Dimana Si Residu Residu Yang Nggak Compatible Dengan Oksigen Ini Dibersihkan Karena Tadi Saya Bilang Kalau Musuhnya Oksigen Itu Banyak Residu Oli Bisa Bikin Terbakar Grease Yang Nggak Cocok Kan Tengki Itu Harus Dikasih Silikon Grease Nah Silikon Grease Nggak Bisa Sembarangan Yang Biasa Kita Pake O-ring Nya O-ring Nggak Bisa Yang Biasa Kita Pake Kan Kalau Tengki Dibukar Banyak O-ring Ada Ada O-ring O-ring Lagi Itu Nggak Bisa Pake O-ring Yang Biasa Itu Harus Ada O-ring Khusus Yang Memang O-ring Compatible Jadi Bukan Proses Yang Mudah Bukan Proses Yang Mudah Makanya Dari Dan Sendiri Sebenarnya Sudah Mengeluarkan Release Sebaiknya Tidak Menggunakan Tengki Scuba Unless Ya itu Tadi Unless You know What You are Doing Jadi Kalau Memang Awam Atau Segala Macem Saya saran Janganlah Gitu Mas Malah Nanti Di Rumah Sakit Meledak Nanti Nah Kalau Di rumah Sakit Mungkin Beda Cerita Kita Cerita Ini Untuk Orang-orang Yang Di rumah Mas Oh Ya Bener Yang Nggak Nggak Ngerti Yang Kan Kita Berlakukan Mereka Semuanya Awam Dari Hal Sederhana Buka Buka Valsenya Mereka Main Buka Itu Sudah Satu Potensi Potensi Kebakaran Potensi Meledak Mereka Salah Misalnya Gini Misalnya Valsenya Agak Kotor Si Kerannya Agak Kotor Saya Bersihin Pakai Lap Artinya Dia Membawa Kontaminan Masuk Justru Malah Masuk Nanti Ada Sisa Ada Debu Ada Apa Itu Jadi Potensi Juga Nah Ini Yang Kita Nggak Harapkan Orang Sudah Sakit Masih Kena Masalah Lagi Nanti Nanti Bayu Dari Om Ical Nanya Mas Bayu Kalau Valve O2 Medis NPT Dipaksain Ketangki Selam NPSM Bahaya Nggak Gini Kalau Bicara Tengki Selam Yang 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 Biasa Tentu Pasti Nggak Masuk Artinya Harus Bikin Adapter Yang Banyak Yang Banyak Saya Tau Yang Ini Ical Juga Lakukan Itu Adalah Bikin Adapter Nah Adapter Ini Satu Bahannya Harus Medical Sorry Harus Oxygen Grade Oxygen Grade Itu Artinya Dia Compatible Dia Nggak Mengakibatkan Kebakaran Kalau Dia Ketemu Dengan Dengan Si Oksigen Kedua Harus Dicleaning Lagi Nggak Bisa Main Langsung Bikin Ditukang Bubut Langsung Pasang Langsung Dipakai Jadi Perlakuan Itu Apa ya Kalau saya boleh Bilang Bahasa Jawanya Njelimet Sebenernya Kenapa Njelimet Ya karena Tadi Ini Potensi Potensi Kecelakaannya Besar Gitu Mas Iya Memang Apa ya Kalau dari Saya sendiri Si Sempat Kaget Kaget Juga Saya Disuruh Mendata Tabung Selam Yang Ada Di Kampus Ada Berapa Dan Siap Siap Untuk Untuk Dijadikan Tabung O2 Saya bilang Nanti Dulu Saya Konsultasi Dulu Saya Bukan Expertnya Untuk Pertabungan Pertengkian Gitu Ternyata Ada Satu Lagi Misalnya Ini Potensi Bahaya Bahaya Yang Lain Seandainya Kemudian Dipakai Di Convert Jadi Tengki Oksigen Medis Kemudian Namanya Orang Disimpen Tiba-tiba Dia mau Diving Kemudian Dia pakai Itu Potensi Fatalnya Nomor Satu Karena Kita tahu Oksigen 100% Itu MOD-nya Tadi kan Saya kasih Lihat Tekki saya Kenapa Ada tulisan Gede-gede Oksigen 6 meter Karena MOD-nya Maximum Operating Depthnya Oksigen Murni Itu Ada di 6 meter Maksimal Orang Main pakai Dia Nggak Cek Isinya Dia Nggak Cek Pakai Oksigen Analyser Dia Main Pasang Dia Nyemplung Potensi Dia Turun Ke 15 Meter Ke 20 Meter Wah Salam Itu Ceritanya Gitu Nah Mas Tadi Di atas Ada yang Nanya Tuh Sebentar Saya lihat Dondi Kalau Nggak Salah Apakah Nggak Tahu Sini Mungkin Medis Apakah Kalau Misalnya Yang Biasa Dipakai Untuk Nitrox Kan Kadar Oksigen Nya Lebih Tinggi Mas Ya Betul Bisa Nggak Oke Gini Kalau Bukan bisa Mungkin Nggak Gini Gini Ini menjelaskan Juga Kenapa Pasien Yang sakit Atau orang Yang sakit Itu butuh Oksigen Konsentrasi Tinggi 95% Ke atas Karena Si Oksigen Ini Kita bicara Oksigen Itu artinya Konsentrasi Tinggi Masuk Ke Sistem Pernapasan Kan Nah Itu kan Kalau kita Napas Sudara Biasa Yang Si 21% Itu kan Akan Terbagi Dia Ini Saya Kebetulan Lagi Belajar Datanya Itu Yang Sampai Ke Paru Paru Itu Cuma 5,6% Dari Si 21% Itu Nah Sekarang Kebayang Kenapa Kok Waktu Orang Sakit Apalagi Yang Berusaha Dengan Paru Paru Itu Dikasih 100% Itu Tadi Supaya Konsentrasi O2 Yang Masuk Ke Sistem Metabolisme Ke Paru Paru Dan Sebagainya Itu Dia Kadarnya Masih Tinggi Gitu Loh Mas Nah Sekarang Kalau kita Kasih Yang Bilanglah Yang Nitrox Mungkin Yang Paling Sering Paling Tinggi Di Nitrox Itu 40% 40% Artinya Yang Yang Masuk Ke Paru Paru Juga Gak Banyak Jadi Buat Saya Apa Ya Saya Bukan Dokter Tapi Mungkin Ada Yang Bisa Tanya Yang Kedokter Jadi Dia Gak Optimal Dan Saya Yakin Yang Yang Punya Nitrox 40% Itu Gak Banyak Di Jakarta Cuman Ada Beberapa Tempat Rata Rata Cuman 32% 36% Buat Saya Jadi Gak Gak Optimal Dan Satu Lagi Dari Tabung Selam Itu Kan Dia Pakainya Regulator Nah Gimana Ngasih Regulator Ke Orang Yang Lagi Sakit Mesti Digigit Kemudian Satu Lagi Oksigen Ini Akan Optimal Kalau Dia Masuknya Itu Full Jadi Kalau Dia Pakai Regulator Hidungnya Hidungnya Gak Dijepit Kan Kemasukan Udara 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 Biasa Dari Hidung Jadi Kita Bicara Masalah Masalah Apa Namanya Yang optimal Aja Gitu Mas Iya Saya Sepakat Itu Mas Bayu Jadi Even Apa Apa Yang Alat Bantu Pernapasan Itu Efisiensinya Juga Rendah Ternyata Betul Di bawah 50% Itu Untuk Apa Apa Udara Yang Terserap Gitu Ya Jadi Kalau Apa Ini Pakai Yang Di nitrox Ya Berarti Sebenarnya Sangat Sangat Kurang Juga Sebenarnya Iya Gak optimal Jadinya Betul Betul Nah Ada Pertanyaan Lagi Dari Teman Teman Kalau Nah Ini Tadi Udah Dijawab Kali Kalau Ada Residu Minyak Apakah Pengaruhnya Apa Gitu Terhadap Ya itu Tadi Akan Terjadi Besar Sekali Potensi Terjadi Kebakaran Terbakar Karena itu Musuhnya Musuhnya Oksigen Oke Jadi Hati-hati Teman-teman Untuk Dengan Oksigen Ini Ya Mungkin Kita Juga Apa Banyak Belum Belum Banyak Pengalaman Terhadap Oksigen Murni Gitu Ya Nah Disini Memang Perlu Apa Perlu Pertimbangan Untuk Terutama Saya rasa Banyak Pasti Diving Center Terus Kampus-kampus Seperti kami Di IPB Di kontak Yang punya Tabung selam Di kontak Untuk Tadi Bisa Apa Nggak Konversi Tabung Itu Nah Makanya Saya pikir Saya juga Tidak bisa Menunda Lagi Untuk Ngobrol Sama Mas Bayu Walaupun Minggu lalu Sudah Ngobrol Sama Mas Bayu Tapi Seru Yang nonton Sampai Sampai Seratus Lebih Iya Betul Mas Bayu Ini Kebetulan Ini Sudah Kayak Artis Sampai Seratus Orang Kalau Acara Ngezoom Juga Nggak Sampai Seratus Orang Kayaknya Tapi Karena Memang Ini Menarik Karena Apa Permasalahan Kita Juga Orang Penggiat Selam Karena Kita Ditanya Dan Kalau Ngejawab Juga Yang Ngejelasinya Bingung Nanti Ini Sudah Insight Dari Mas Bayu Yang Memang Punya Pengalaman Dan Tadi Banyak Cerita Terkait Dengan Tabung Oksigen Sebenarnya Saya juga Kan Adik saya Sempat Mencintas Juga Butuh Tabung Oksigen Saya Punya Tabung CO2 Mas Bayu Tabung CO2 Jadi Banyak Banget Itu Jenis-jenis Tabung Ternyata Saya Baru Tahu CO2 O2 Terus Tabung Selam Nah Memang Kuncinya Dia Dibedakan Di Ininya Di Valve Untuk Menjaga Biar Jadi Dikawal Dari Proses Pengisian Sampai Cara Penggunaannya Biar Tidak Ketuker Gimana Mas Bener Bener Jadi Memang Kalau Di Eropa Dan Di Amerika Itu Memang Mereka Membedakan Dari Valfenya Nah Sementara Di Indonesia Dan Beberapa Negara Negara Dunia Ketiga Memang Ini Hampir Disamain Jadi Mau Itu Kalau Kita Bicara Dari Industri Kayak Tukang Las Segala Macem Itu Mereka Sama Semua Mau Argon Mau Oksigen Mau Apa Segala Macem Itu Mereka Valfenya Sama Mereka Pakai Ini Saya Baru Buka Contekan Ini Mereka Pakai Namanya BS Standard BS Itu Singkatan Dari British Standard Itu Valve Namanya BS SP 341 Nomor 3 Jadi Sebenarnya Itu Banyak Ada Nomor 3 Nomor 4 Nomor 6 8 14 Macem Macem Itu Sebenarnya Membedakan Apa Namanya Peruntukan Misalnya Acetylene Acetylene Harusnya Dia pakai BS Nomor 4 Hidrogen Sulfid Itu pakai Nomor 15 Di kita Kayaknya Itu masih Belum Dirapiin Belum Belum Di Apa Ya Belum Distandarisasi Sebenarnya Harus Karena Untuk Pakut Ini saatnya Mas Bayu Ini ada Pertanyaan Mas Bayu Ini saran Dari Yamki Sebaiknya Ada video Dan punya Enggak Mas Bayu Sebenarnya Enggak Punya Karena Ini kan Baru Ini kan Ini Apa Namanya Kalau Ini Ini situasi Yang Yang Berkembang Di Indonesia Dimana Standarisasi Mengenai Valve Itu juga Belum 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 Bener Gitu Juga Pengetahuan Orang-orang Kalau Saya lagi-lagi Ke Amerika Amerika itu Untuk Ngasih Oksigen Ke Orang Walaupun Walaupun Kita Rescuer Diver Dengan 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 Kualifikasi Rescue Ataupun Misalnya Dia Seorang Apa Namanya Bystander Yang Certified Untuk Medical First Aid Itu Kalau Kita Ngasih Kita Nggak Nanya Itu Salah Nah Kalau Kita Kan Siapa Aja Boleh 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 Melakukan Nah Padahal Yang Disarankan Itu Adalah Memang Seorang Yang Medical Train Seorang Yang Karena Contoh Gampangnya Gini Mas Kalau Orang Awam Kayak sekarang Misalnya Di rumah Segala Macem Oksigen Itu kan Ada Flownya Ada 1 liter 5 liter 10 sampai 15 liter Per menit Sekarang Kalau Orang Awam Ditanya Dengan Misalnya Orang Kondisi Covid Sesat Dia harus Dikasih Berapa Liter Per menit Kan Nggak Tahu Kita Dikasih Terlalu Sedikit Orangnya Nggak Hilang Sesetnya Dikasih Kebanyakan Kita Nggak Tahu Dampaknya Bagaimana Dikasih Kebanyakan Oksigennya Cepat Habis Kita Kasih Kesedikitan Orangnya Nggak Nolong Untuk Orangnya Ini kan Hanya Orang Yang Pernah Dapat Pengetahuan Medis Yang ngerti Pertanyaan Dari Dive With Mail Reaksi Kimia Si Minyak Sama O2 Berapa Lama Pastinya Saya Nggak Tahu Tapi Yang Saya Pernah Saksikan Sendiri Karena Terus Saya Pernah Ngelihat Yang Oksigen Burn Itu Kejadian Sama Teman Saya Tenical Diver Dia Pasang Regulator Yang Salah Itu Kejadiannya Instant Begitu Dia Buka Valve Itu Langsung Kejadian Dan Apinya Tidak Kelihatan Apinya Kayak Kalau Minyak Atau Alkohol Kan Kelihatan Apinya Biru Kalau Yang Namanya Oxygen Burn Itu Tidak Kelihatan Orang Tidak 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 Melepuh Kalau Saya Boleh Bilang Itu Instant Yang Saya Pernah Lihat Oke Mas Bayu Ini Pertanyaan Jika Dan Hanya Jika Tabung Selam Akhirnya Dipakai Untuk Oxygen Kan Ada Working Pressure Apakah Nanti Diisinya Segimana Pressure Kalaupun Nanti Ditonversi Ya Sebenarnya Tabung Yang Tabung Oxygen Medis Itu juga Mereka Isinya Biasanya Di range 100 100 Sampai 150 Bar Kenapa Karena Itu Batas Aman Batas Aman Kalaupun Nanti Itu Nanti Diaplikasi Ke Tabung Selam Isinya Juga Sama Antara 100 Sampai 150 Karena Di Atas Itu Risikonya Menjadi Sangat Tinggi Dan Kalau Ditanya Bisa Gak Lebih Bisa Cuman Artinya Itu Kita Akan Meningkatkan Si Potensi Risiko Gitu Aja Berarti Tekanannya Itu Maksimal 150 150 PSI Bar 150 Bar Itu Maksimal Tetap Aja Ada Batasannya Nah Ini Menarik Juga Ada Pertanyaan Om Kikok Gimana Isoman Aman Kira-kira Kalau Merubah Dari Tabung Selam Ke Tabung Oksigen Berapa Lama Mas Bayu Tadi Saya Sudah Sempat Sampaikan Ini Prosesnya Itu Harus Sangat Hati-hati Dan Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Certified Orang Yang Certified Aja Mungkin Dia Nggak 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 Bisa Cepet At least Satu Tengki Ini Kita Bicara Semua Bahannya Ada Semua Bahannya Ada Satu Tengki Itu Bisa Seharian Karena Tengki Itu Dicuci Tengki Itu Sebenarnya Dicuci Mas Kayak Ditumbling Dicuci Dikasih Bahan Pembersih Segala Macem Kemudian Harus Dikeringkan Nah Dikeringkannya Ini Juga Harus Hati-hati Kenapa Supaya Kita harus Pastikan Nggak ada Kontaminan Masuk Nah Ini Yang Jadi Masalah Kemudian Ngerjain Valve Itu Mesti Hati-hati Karena Kalau Saya Boleh Bilang Prosesnya Delicate Mesti Pelan-pelan Sekali Nggak Boleh Nggak Boleh Diburu-buru Prosesnya Mungkin Ya Kalau nggak Nganri Dan lain-lain Itu Kayaknya Harus Di Pabriknya Mas Official Enggak Di Di Dive Center Atau Di Orang Yang Memang Oksigen Apa Namanya Oksigen Certified Itu Bisa Dilakukan Ada Saya Tahu Beberapa 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 Orang Bisa Melakukan Dan Dan Mereka Certified Dimana Di Jakarta Ada 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 Biasanya Rata-rata Nanti Kalau mau Informasi Lebih lanjut Siapa Tahu Silahkan Nanti Gampangnya Mas Bayu Gampangnya Gini Gampangnya Gampangnya Teman-teman Yang Biasanya Melatih Rebriter Yang 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 Juga Instruktor Rebriter Mereka Biasanya Tahu Mereka Paham Karena Rebriter Yang Close Circuit Terutama Itu Mereka Kan Pakai Oksigen Konsentrasi Tinggi Juga Mas Nah Itu Tadi Nanti Carilah Di Agensi Masing-masing Instruktor Rebriter Nah Itu Bisa Teman-teman Kontak Untuk Informasi Dimana Tabung Untuk Tadi Mentreatment Itu Mas 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 Ada Yang Ditanyakan Ya Mungkin Tanya Ini Kalau Misalnya Di Kalau Pun Ada Proses Pencucian Kemudian Harus Ganti Valve Saya Malah Berpikir Jangan-jangan Malah Lebih Mahal Daripada Cari Tabung Oksigen Benar 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 Nah Itu Itu Juga Yang Saya Coba Jelaskan Ke Teman-teman Yang Awam Termasuk Saudara-saudara Saya Juga Bahwa Gak Gampang Konversi Dari Tabung Selam Menjadi Supaya Bisa Dimasuki Oksigen Murni Bahkan Sampai Kalau Boleh Saya Bilang Debat Terakhir Gini Kalau Memang Tabung Selam Plug And Play Langsung Bisa Dimasuki Oksigen Sudah Ratusan Dive Operator Mau Menyumbang Tabung Meminjam Meminjamkan Paling Meminjamkan Iya Bener Bener Tabung Baru Berapa Mas Bayu Ngomong-ngomong Harga Range Berapa Kita Bicara Mungkin Kalau Dari Modalnya Aja Modalnya Aja Tabung Baru Yang 80 Kibik Fit Itu Kan Sekarang Tiga Setengahan Tiga Setengah Tiga Koma Lapan Untuk Proses Cleaning Kemudian Apa Namanya Silikon Grease Yang Oksigen Compatible Kemudian O-ring Dan Segala Macem Itu Mungkin Sekitar Dua Sampai Dua Setengah Itu Artinya Modalnya Aja Bisa Lima Jutaan Mas Lima Jutaan Belum Dengan Dengan Resikonya Belum Adapternya Adapter Untuk Supaya Si Regulator Yang Oksigen Medis Bisa Masuk Kan Mesti Ada Adapter Kan Yang Tau kan Yang Buat Medis Yang Ada Airnya Biasanya Itu Mesti Dibuatin Adapter Dan Itu Mungkin 500 700 Ribu Sendiri Sekarang 800 Ribu Mas Bener Kan Perkirannya Sekitar Segitu Jadi Mungkin Lima Setengah Sama Juta Gitu Dengan Risiko Yang Menurut Saya Tidak Sebanding Gitu Tapi Itu Lagi Balik Lagi Ketika Memang Sangat Sangat Emergensi Ya Silahkan Aja Kalau Saya Dengan Risiko Yang Harus Sudah Diketahui Karena Buat Saya Yang Jual Dan Yang Beli Ini Harus Pakat Dulu Jangan Tiba-tiba Terjadi Apa-apa Terus Yang Beli Jadi Malah Nyalahin Yang Jual Itu Buat Saya Malah Jadi Masalah Baru Ini Mas Pertanyaan Kalau Tabung Ikan Itu Sama Enggak Apa Bedanya Dengan Tabung Oksigen Medis Nah Ini Mas B Gini Yang Urusannya Biasanya Sebenarnya Sama 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 Persis Terjadi Yang Yang Sama Oksigen Semua Sama Sama Jadi Tidak ada Bedanya Makanya Orang Sekarang Tukang Ikan Lagi Pusing Juga Tabung Dipakai Manusia Dia Jual Ikan Susah Satu Lagi Ada Yang Nanya Apa Bedanya Oksigen Industri Dengan Oksigen Medis Nah Jawabannya Itu Sebenarnya Sama Hanya Saja Oksigen Industri Yang Buat Ngelas Segala Macem Biasanya Konsentrasinya Lebih Rendah Mereka Biasanya 90-an 90-an Apa Namanya Persen Iya Tapi kan Masalahnya Sekarang Bukan Oksigen Tabungnya Betul Betul Oksigen Ternyata Murah Seliter Itu Cuma 40-an Ya Maksudnya 40-an Oke Mas Bayu Kalau Ini Sudah Satu Jam Kita Ngobrol Hampir Satu Jam Jadi Tadi Sudah Banyak Sekali Teman Teman Informasinya Jadi Tadi Yang pertama Kalau Mau Dirubah Yang pertama Pertama Pertimbangan Tabungnya Juga Tabung Baru Kalau Bisa Bukan Tabung Bekas Lalu Valve Perlu Diganti Untuk Oksigen Kemudian Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Certified Itu yang Pertama Terus Perlu Diingat Juga Bahwa Tabung Selam O2 Itu Framable Mudah Terbakar Dari Dari Mas Bayu Terakhir Mas Bayu Ya Itu Tadi Saya Cuman Mau Mensarikan Aja Bahwa Kalau Ditanya Apakah Bisa Atau Tidak Jawabannya Itu Tadi Jawabannya Tengah Tengah Dan Tidak Kemudian Tabung Selam Itu Bisa Digunakan Dengan Catatan Yang Sangat Khusus Karena Memerlukan Proses Yang Sebut Aja Ribet Kemudian Saran Dari Saya Itu Hanya Dipergunakan Dalam Keadaan Yang Amat Sangat Darurat Bener-bener Yang Sudah Nyari Mungkin 20-30 Toko Tidak Dapat Serah Itu Pilihannya Tapi Yang Saya Perlu Garis Bawahi Yang Terakhir Ini Bahwa Meng-administer Atau Memberikan Oksigen Itu Sebenarnya Hanya Dilakukan Oleh Petugas Medis Yang Terlatih Jadi Apa Namanya Banyak Pansiderasinya Jadi Saran Saya Jangan Latah Orang Begitu Sesok Sedikit Cari Tabung Oksigen Kasih Oksigen Karena Menurut Saya Kita Harus Tahu Dulu Apa Yang Mendasari Untuk Pemberian Oksigen Gimana Caranya Dan Hal-hal Yang Lain Gitu Mas Oke Mas Riza Bagaimana Yang sudah Menghadapi Perdebatan Saya Ya saya Ini Menurut saya Cukup penting Informasi Seperti ini Karena Dari kalangan Awam Mungkin bahkan Dari kalangan Diver sendiri Belum Belum Begitu Memahami Tentang Ini Jadi Kalau Setelah Kita tahu Dari Mas Bayu Dari Teman-teman Semua Jelas Informasinya Bahwa Tidak semudah Itu Untuk Mengkonversi Dari A-20 Menjadi Oksigen Gitu Aja Bagian Baik Terima kasih Mas Bayu Atas Waktunya Ini Saya Juga Banyak Belajar Dan Infonya Juga Sangat Mencerahkan Mudah-mudahan Teman-teman Yang Ikut Jadi Ada Gambaran Kira-kira Do and don't Nya Apa Consideration Nya Apa Dan yang Pasti Nanti Bisa langsung Ketak Mas Bayu Aja Untuk Info Terkait Dengan Tabung Oksigen Seperti Itu Baik Terima kasih Teman-teman Semuanya Dan Sampai jumpa Lagi Di Diver Story Yang Berikutnya Entah Temanya Apa Nanti Tergantung Darah Sumbernya Yang Bersedia Mudah-mudahan Bisa Teman-teman Bisa Sharing Juga Tentang Apapun Itulah Terkait Dengan Dunia Penyelaman Dan Hal-hal Lain Terkait Penyelaman Baik Terima kasih Mas Bayu Mas Riza Sampai jumpa Di Diver Story Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa